Sebuah video yang menunjukkan petugas Satpo OPP menendang seorang pendemo di Cibidong Kabupaten Bogor viral di media sosial. Kami sengaja tidak menampilkan video ini secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Aksi unjuk rasa himpunan mahasiswa Islam di depan kantor Bupati Bogor berujung ricuh. Puluhan koalisi dan Satpo OPP yang bertugas mencoba melerai agar suasana tidak semakin panas. Namun tidak lama satu anggota Satpo OPP berlari dan menendang mahasiswa. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja meminta maaf atas insiden ini. Namun ia mengatakan aksi demonstrasi dilakukan tanpa izin dan mahasiswa tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Saya sebagai Kasat Pol Bebatan Bogor sama lembaga menjamaikan permohonan maaf ya atas kejadian kemarin ya. Mudah-mudahan hal ini tidak terulang lagi. Dan kami dari Pol Bebatan Bogor saat ini kita sedang mendalami ya. Kami membentuk tim internal ya tindak internal nanti untuk melakukan proses lanjutan. Ya tentunya kalau memang itu nanti ada kesalahan ya. Ya apa akan diproses sesuai dengan ketentuan di internal kami.